Ahmad, kalau itu emas ditiupkan api, maka itu emas akan memerah. Islam lembut, Islam kasih sayap, Islam damai, tapi jangan coba-coba. Kalau ada yang mengusir Islam, macam-macam dengan Islam, macam-macam dengan para ulama, umat Islam akan memerah, rela hancur dan berhancur. Saudara-saudara, saya putra Manadu. Saya punya bapak, saya punya ayah, dikubur di tanah Manadu. Saya punya kakek, dikubur di tanah Manadu. Saya punya nenek, dikubur di tanah Manadu, saudara-saudara. Saya punya umit, orang binahasa berkara. Oleh karanya, saya sampaikan tadi. Ketika ditolak oleh beberapa hormas, mentolak-mentolaknya, ketua-ketuanya, mereka datang berjumpa dengan saya ke atas. Mereka menyampaikan, begini, 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 dengan baik, kita berbincang, kita berdialog. Yang intinya, itu sampai-sampai pesawat nunggu satu jam tadi, untuk memulangkan saya dan Habib-Habib. Dari sekian banyak omongan, saya cuma jawab satu. Apa jawaban saya? Mereka meminta, kita pulang kembali, kita kan. Saya cuma jawab satu, saudara-saudara. Apa jawaban saya? Mungkin bisa kamu tanya, sebanyak saksi dari situ. Saya jawab begini. Saya tidak akan pulang. Saya tidak akan pulang. Saya maju. Saya hadir acara hal saya punya apa, atau saya maju, itu tidak akan pulang. Saudara-saudara, kita tidak cari musuh, betul? Betul. Orang semua bersaudara, betul? Betul. Betul. Manado adalah kota paling toleransi. Manado. Tidak ada siapapun yang bisa bikin perpecahan, bikin peperangan di kota Manado yang kita cintai. Betul. Ketika Idul Fitri, ketika Idul Fitri, saudara-saudara Kristen kita, mereka menjaga mesjid-mesjid kita, betul? Betul. Ketika Natal, kita menjaga gereja-gereja saudara-saudara kita, betul? Betul. Oleh karena, jangan hanya beberapa oknum-oknum hormas yang dibayar, kemudian bisa memecah belah kedamaian yang ada. Di negeri kita tercintai itu negeri Manado ini. Bahkan banyak. Saya punya teman-teman daripada pendeta saudara-saudara. Oleh karenanya, saya imbau kepada seluruh muslim-musliman agar tetap tenang, agar tetap tidak terprovokasi. Kita tenang. Kita tenang saja. Kita tenang. Kita tenang. Kita tidak pernah cari musuh. Kita tidak pernah mau kerang. Kita tidak pernah cari musuh. Tapi ingat, saya sampaikan kepada kamu. Islam mengajarkan. Kalau musuh duluan datang melawan, menghadang, maka jangan berhenti sampai mati. Jangan mundur. Saudara-saudara. Saudara-saudara kita yang dari Gorontalo, telpon saya. Yang dari Ternate, telpon saya. Yang dari Kota Mobabu, telpon saya. Yang dari Busu, telpon saya. Yang dari Makassar, telpon saya. Yang dari Unton, telpon saya. Apa kata mereka? Habib. Kalau sampai ada apa-apa sama Habib Hanif, atau ada apa-apa sama Habib Nif, atau ada apa-apa sama Habib Bahar, kami, umat Islam, satu Salawesi, siap turun ke Alam. Oleh karenanya, tetap kita tenang. Kita tidak damai. Kita tidak beranjari musuh, betul? Kita menghindari pertumpahan darah. Karena saudara-saudara dari Kristen Katolik, mereka adalah saudara-saudara sebangsa kita. Saudara-saudara setanah air kita, yang harus kita jaga persatuannya, sampai kita meninggal dunia. Betul? Betul. Oleh karenanya, mudah-mudahan, dengan adanya kejadian ini, ini menjadi hikmah dan pelajaran. Padahal kita, umat Islam, semakin bersatu. Saudara-saudara, saya tanya umat Islam, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap. Sudah apapun benderanya, mau benderanya, hijau, merah, kuning, biru, putih, apapun majlis taklimnya, apapun majlis zikirnya, apapun masjidnya, apapun musolahnya, siapapun gurunya, selama lidah kita masih mengucapkan, la'il ala'il Allah, Muhammadur Rasulullah, selama azan, masih berkumandang, maka selama itu, kita satu saudara, yang harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Ini yang saya bersatu. Mudah-mudahan, dengan adanya kejadian ini, menjadi hikmah bagi kita, agar kita lebih bersatu. Dan yang terakhir, saya sampaikan, kepada seluruh, khususnya para pemuda-pemuda, khususnya para pemuda-pemuda, Habib Hanif adalah tamu kita, yang datang dari Jakarta. Kalau saya bukan tamu, saya, kita orang Manado, beliau tamu kita, yang harus kita jaga. Oleh karenanya, beberapa anak-anak muda, apalagi yang mantan-mantan, kereman, tetap, insyaAllah besok beliau pulang. Kereman, anak-anak muda, muslim, dan jangan ada yang pulang. Sebelum Habib Hanif, kita antar sampai bantalah, dengan selamat, sampai kembang. Allah'u al-Fatihah, Allah'u al-Fatihah, muslim, manado, siap jaga ulama, siap jaga abai, siap jaga qiai, siap jaga persatuan, siap jaga perdamaian, Allah'u al-Fatihah, Allah'u al-Fatihah, Allah'u al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'u al-Fatihah, wa hara du'a, wa hara najaa,